Selamat datang di Hitabatak Channel Selamat menonton 5 Perkawinan Yang Dilarang Adat Batak Toba Perkawinan bagi masyarakat batak, khususnya orang toba, adalah hal yang wajib untuk dilaksanakan dengan menjalankan sejumlah ritual perkawinan adat batak. Meski memiliki keunikan dan ragam kestimewaan yang terkandung dalam acara tersebut, upacara perkawinan adat batak toba juga terkenal sangat merepotkan jika kita bandingkan dengan upacara perkawinan di daerah lainnya di Indonesia. Dalam perkawinan adat batak toba juga ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati dan hukumannya sangat tegas yang dianud oleh orang batak sejak dulu kalah apabila dilanggar. Di beberapa daerah, terdapat aturan yang berlaku dan dilaksanakan oleh penatua masing-masing daerah berbeda-beda bagi yang melanggar aturan tersebut. Ada yang dibakar hidup-hidup, dipasung, diusir dari kampung, serta dicoret dari tatanan silsilah keluarga. Meskipun era saat ini, beberapa aturan yang diberlakukan sejak dahulu kalah, sebagian orang batak sudah ada yang melanggarnya. Yang pertama, namer padan. Namer padan atau padan, atau ikrar janji yang sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu, di mana antara laki-laki dan perempuan tidak bisa saling menikah yang padan marga. Misalnya marga-marga berikut ini. Huta Barat dan Silaban Sitio, Manulang dan Panjaitan, Sinambela dan Panjaitan, Sibuea dan Panjaitan, Sitorus dan Huta Julu, termasuk Hutayan dan Aruan, Sitorus Pane dan Nababan, Naibaho dan Lumban Toruan, Silalahi dan Tampu Bolon, Sihotang dan Toga Marbun, termasuk Lumban Batu, Lumban Gaul dan Banjarnahor. Selanjutnya, Manalu dan Banjarnahor, Simanung Kalit dan Banjarnahor, Simamora, Debata Raja dan Manurung, Simamora, Debata Raja dan Lumban Gaul, Nenggolan dan Siregar, Tampu Bolon dan Sitompul, Pangaribuan dan Hutapea, Purba dan Lumban Batu, Pasaribu dan Damanik, Sinaga Bonor Suhut Nihuta dan Situmorong Suhut Nihuta, dan Sinaga Bonor Suhut Nihuta dengan Pandeyangan Suhut Nihuta. Yang kedua, Nama Rito. Nama Rito atau Ito, atau bersaudara laki-laki dan perempuan, khususnya oleh marga yang dinyatakan sama, sangat dilarang untuk saling menikahi. Contohnya seperti Parsadaan Parna, sebanyak 66 marga yang terdapat dalam persatuan Parna. Masih ingat dengan legenda batak Tungkot Tunggal Panaluan? Jika kalian belum tahu cerita lengkapnya, silahkan cek di video kita ya. Oke lanjut lagi. Ya, disana diceritakan tentang pantangan bagi orang tua yang memiliki anak lindua, yaitu kembar laki-laki dan perempuan. Anak lindua adalah aib bagi orang bata, dan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kedua anak kembar tersebut dipisahkan dan dirahasiakan tentang keberadaan mereka, agar tidak terjadi perkawinan saudara kandung sendiri. Yang ketiga, Dua Punggu Sapa Rihotan. Dua Punggu Sapa Rihotan artinya adalah tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan antara saudara abang atau adik laki-laki marga A dengan saudara kakak atau adik perempuan istri dari marga A tersebut. Artinya, kakak beradik laki-laki memiliki istri yang berkakak atau adik kandung, atau dua orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama. Selanjutnya, Pariban Nasoboi Olyon. Ternyata ada pariban yang tidak bisa saling menikah. Siapa dia sebenarnya? Bagi orang Batak, aturan atau ruhut adat Batak ada dua jenis untuk kategori pariban Nasoboi Olyon. Yang pertama adalah pariban kandung, hanya dibenarkan jadian atau menikah dengan satu pariban saja. Misalnya, dua orang laki-laki bersaudara kandung memiliki lima orang perempuan pariban kandung. Yang dibenarkan untuk dinikahi adalah hanya salah satu dari mereka. Tidak bisa keduanya menikahi pariban-paribannya. Yang kedua adalah pariban kandung atau tidak yang berasal dari marga anak perempuan, dari marga ibu, dari ibu kandung kita sendiri. Jika ibu yang melahirkan ibu kita bermarga A, perempuan bermarga A, baik keluarga dekat atau tidak, tidak diperbolehkan saling menikah. Larangan berikutnya adalah jika laki-laki menikahi boru atau anak perempuan dari namburu kandung. Dan sebaliknya, jika seorang perempuan tidak bisa menikahi anak laki-laki dari tulang kandungnya. Demikian lima perkawinan yang dilarang dalam adat Batak Toba. Terima kasih telah menonton!